Oh no Aduh gak salah liat aku nih ganteng kali aku Oh baru pangkas Padahal aslinya borek kali aku Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahlan Nah so guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Marauke Dimana-mana pun keberada dan buat akak pacik macik Dan buat sahabat-sahabat serumpun aku semuanya Dimana pun keberada semoga selalu hal kadang sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya bagi teman-teman aku semuanya Yang sudah mendukung dan support aku sampai jauh ini Sehingga aku bisa mencapai di titik ini guys Nah jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu permintaan dari kalian Nah jadi disini yang berjudul Malaysia tak mau dibanding-bandingkan Malaysia tak mau dibandingkan dengan Indonesia Kalian bisa melihat seperti ini Nah jadi ini channelnya dari Alankanarong Nah jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sediain video linknya di dalam description box aku Dan aku ingatin lagi bagi teman-teman yang belum follow instagram aku Silahkan follow disana Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain guys Nah dan bagi teman-teman yang masih jomblo Ya pertahankan jomblonya Ah ya gimana ya Ya dan teruslah berbaring dan menjadi beban keluarga Oke nah jadi tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Jom langsung aja kita tonton videonya Oke nah jadi di video ini Tidak ada maksud untuk dibandingkan Dan tidak ada maksud untuk unsur lain gitu ya Melainkan kita satu sama lain Untuk memahami dalam satu video ini Karena aku juga belum ada tonton video sama sekali Langsung aja 3 2 1 let's go Hai Malaysia gak mau dibandingkan dengan Indonesia Kenapa? Ya bener dong Siapa yang mau sih dibandingkan negara gitu ya Video-video perbandingan antara Indonesia dan Malaysia Yang benar Antara ekonomi siapa yang paling kuat Kemudian bangunan gedung-gedung tinggi Yang paling banyak dan segala macamnya itu Dan di bawahnya tentu juga banyak komen-komen yang komen Bener sih ya Banyak sekali youtuber-youtuber dan banyak juga video-video yang kita lihat Dalam sebuah judul Dalam rangkuman dan pembahasan itu Membanding-bandingkan antara kedua negara ini Indonesia dan Malaysia gitu Ada apa gitu ya Ada apa gitu Sementara kalau kita kaji-kaji lebih dalam Indonesia dan Malaysia ini Seperti bagai kakak beradik kandung ya Cubit paha kiri Paha kanan terasa sakit gitu guys Oke Jom langsung kita tonton lagi Kontroversial Oke Baik-baik juga Macam-macam di bawahnya itu Dan kalau kalian lihat lagi Ada pro dan ada kontra gitu Kita lagi lihat channelnya yang upload video-video semacam itu Video perbandingan antara Indonesia dan Malaysia itu Rata-rata itu adalah orang Indonesia Ataupun channel dari Indonesia Dan ada sebagian sebenarnya dari Malaysia Tapi itu nggak banyak Bisa dibilang 1 banding 10 lah yang paling banyak itu Adalah dari orang-orang Indonesia Dan bukan berarti juga ya Orang Malaysia itu nggak buat channel perbandingan yang menjelek-jelekkan Ataupun merendahkan Indonesia Ada Dan justru aku malah lihat ada satu Waktu itu nggak sengaja Ada cewek gitu Orang Malaysia Dan dia bandingin antara MRT Indonesia sama di Malaysia Kemudian juga You know Ataupun juga ekonomi di Indonesia dan dengan Malaysia Dengan ada yang merendahkan Wait, wait, wait Jangan marah dulu ya Dan jangan marah dulu Amin Orang-orang seperti ini ada Dimanapun di negara mana pun ada Dan kita menyikapinya jangan langsung marah Dan jangan langsung emosi Karena gini ya Yakinlah Kalau misalkan suatu kebodohan Dilawan dengan kebodohan itu Nggak bakalan ada hasilnya Dan malah kita nanti bakalan menjadi bodoh Benar, benar ya Orang yang seperti ini Jangan ditanggapi dengan emosi Tapi kalau bisa Kamu bisa kasih arahan sama dia Tapi pokoknya jangan dengan emosi lah Karena kalau misalkan kamu dengan emosi Kemudian kamu komen disana Dan nanti orang yang lain dari negara seberang Atau negara lain Lihat komenan kamu Dan terjadilah kesalahpahaman Jadinya So ya Balik lagi ke topik Aku kan lumayan banyak buat video Tentang Malaysia Dan di bawah itu banyak komen juga Daripada Malaysia Bilang bahwa Orang Malaysia itu Nggak suka dibandingkan dengan Indonesia Dan ini nggak cuma dengan Indonesia ya Tapi dengan negara lain Manapun orang Malaysia itu Nggak suka dibandingkan Di mana-mana negara lain Karena menurut mereka Mereka lebih fokus kepada Apa yang kurang Kemudian itu diperbaiki gitu loh Daripada harus membanding-bandingkan Dengan negara lain gitu Lebih baik apa yang dirasa kurang Itu diperbaiki Dan apa bagian sini kurang Bagian sini kurang Itu diperbaiki Dan kalau misalkan ada bagian yang baik Nah itu ditingkatkan lagi Dan itu bagus sebenarnya Yang perlu juga dicontoh oleh negara manapun Dan aku Kalau aku pribadi disini Melihat tentang konten Yang membanding-bandingkan Dua negara Atau tiga negara Atau berapa Atau apapun lah Itu yang dibanding-bandingkan Aku That's okay That's alright Aku terima aja Ataupun aku gak terlalu menentangnya Dan selagi ya Selagi kalau menurutku Selagi itu Dalam hal yang positif Seperti Karena ini ada untungnya juga loh Video yang Membuat perbandingan Antara dua negara Seperti Misalkan Perbandingan antara Negara ini Dan negara itu Untuk menangani kasus ini Ataupun untuk Mensejahterakan rakyatnya Atau mungkin Seperti sekarang Kan ada Di karantina selama ini Dan perbedaan dari Pemerintah dua negara Gimana menyikapinya Dan itu bisa jadi Pembelajaran Untuk kita Dan itu baik Dan itu Silahkan Tunggu sebentar Nah jadi mungkin Maksud aku Sebenarnya gimana ya Maksud beliau nih ya Maksud abang Alang Kanarong ini Jadi ini mungkin Dari sisi Membanding-bandingkan negara itu Mungkin ada sisi Positifnya juga Maksud dia Tapi Tidak semua orang juga Yang bisa menyerima Untuk membanding-bandingkan Satu sama lain gitu ya Contohnya kita membandingkan Anak kita dengan Anak orang lain gitu ya Kenapa anak sepolan itu Bisa sukses Kenapa kita tidak gitu Jadi itu kan Menjadi kontroversi Yang amat Sangat sulit Untuk kita pahami gitu ya Gimana ya Sangat sulit untuk kita terima gitu Bagi orang yang Membanding-bandingkan gitu Terlebih-lebih Membanding-bandingkan Kedua negara ini Indonesia dan Malaysia terlebihnya gitu ya Ya mungkin Menurut beliau Ada sisi Positifnya juga Dalam membanding-bandingkan gitu ya Tapi ya menurut aku Ya tidak Semua orang sih bisa menyerima Untuk membandingkan Beberapa negara itu gitu Tidak bisa Apa ya Tidak bisa diterima gitu ya Untuk membandingkan Beberapa negara itu gitu Khususnya itu Indonesia dan Malaysia gitu ya Karena Netizen Indonesia Dan netizen Malaysia ini Terkadang ya Ini menurut pandangan aku Terkadang Mudah Terprovokasi Oleh Orang Dalang Dalang Di balik batu ini gitu loh Jadi Ya menurut aku sih gitu ya Oke coba kita lihat lagi Itu untuk hal-hal yang positif ya Tapi kalau cuma untuk tujuannya You know yang Cuma membandingkan Untuk Berlagak sombong gitu Yang kayak Oh kita yang paling baik Ataupun Ekonominya yang paling baik Ataupun Negara ini yang paling banyak Gedung tingginya Ya itu I mean Gak usahlah buat-buat video Seperti itu Apa untungnya ya Kalau untuk yang buat channel itu Mungkin ada untungnya Karena dia kan Bakalan dapatin iklan yang banyak Karena bakalan banyak orang nonton itu Benar Benar Jadi kaya Ataupun bakalan banyak dapat duit Tapi Kalau misalkan Kamu Pembuat-pembuat konten yang seperti itu Stop lah Aku saranin Gak usah Buat video-video yang seperti itu Kalau misalkan Kalian mau buat video yang perbandingan Buatlah perbandingan untuk Ada maknanya Ataupun ada nilainya Untuk Kemajiban Ya benar Ada maknanya Itu ya So It is ok That's all Gak terlalu panjang untuk video kali ini Semoga video ini berguna Dan thanks for watching See you on the next video Nah jadi video sudah selesai Nah jadi disini Aku kalau bisa menilai Nah beliau ini mengatakan bahwasannya Jika lo ada yang membanding-bandingkan gitu ya Kita jangan terlalu termudah terprovokasi Dan mungkin kita bisa mengambil sisi positifnya Di dalam video tersebut gitu loh Nah dan jika lo memang untuk membanding-bandingkan pun Yang mana untuk menyombongkan diri Itu suatu hal yang tidak baik menurut aku Karena ya mungkin bagi mereka yang beliau katakan tadi ya Abang Alan mengatakan tadi Mungkin bagi mereka yang membanding-bandingkan dengan nada tinggi Atau dengan membandingkan kejelekan dan keburukan Ya lain sebagainya Mungkin itu menguntungkan bagi mereka gitu ya Karena bisa menghasilkan adsense Uang gitu ya Mungkin mereka membuat video hanya demi uang Uang dan uang gitu ya Tidak memikirkan bagaimana ke depannya gitu ya Karena generasi-generasi muda sekarang ini kan Semakin banyak gitu ya Jadi takutnya mudah terprovokasi Dengan sebuah video-video tersebut gitu loh Karena tidak mudah juga orang yang bisa menerima Gimana ya Tidak mudah juga orang menerima Bisa menerima seikhlasnya gitu ya Untuk negaranya dibanding-bandingkan gitu Terkhususnya itu Yang mana saudara selumpun ini Indonesia dan Malaysia gitu ya So jadi menurut sahalan sih Ya jika lo memang ada video yang Membanding-bandingkan ke dua-dua negara ini Dengan cara dan video yang menyombongkan diri gitu ya So jangan kita tanggapin mungkin dia Ya hanya memerlukan uang gitu ya Tidak memikirkan ke depannya gimana gitu ya Oke nah jadi disini Pesan moral dari sahalan adalah Mari kita kuatkan ukwah kita Indonesia dan Malaysia ya Yang mana Kita lawan permusuhan itu menjadi perpaduan Kita lawan perselisihan itu menjadi Saling tolong menolong Saling bahu-bahu Terkhususnya Indonesia dan Malaysia Jom mari harmoniskan hubungan Indonesia dan Malaysia So jadi ya saya salah arga disini Untuk mengundurkan diri dan kurang salah minta maaf Jadi jika ada perkataan salah dan salah Silahkan luruskan di dalam komentar Ya jadi jangan lupa juga Kuatkan ukwah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumput satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu agama dan agama lainnya gitu ya Oke jadi saya sahalan See you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye